Intro Tingkat angka kematian karena COVID-19 tercatat untuk Jawa Timur 7,1%, Jawa Tengah 7,1%, Bengkulu 6,6%, dan masih ada sejumlah daerah lainnya tergolong cukup tinggi. Di sisi lain, meski angka kasus COVID-19 di Jakarta tertinggi tapi tingkat kematian sangat rendah yaitu 2,8%, lebih rendah dari rata-rata nasional 4,1%, dan bahkan dari rata-rata global 3,3%. Alasan Pemprov DKI berhasil menekan angka kematian oleh virus mematikan itu karena serius meningkatkan kemampuan testing dan aktif melakukan 3T, testing, tracing, treatment. Kegiatan testing DKI sudah 5 kali lipat di atas standar minimal yang ditetapkan oleh WHO. Maka, orang yang beresiko tinggi secara cepat langsung terdeteksi dan bisa diisolasi atau dirawat. Nyawa terselamatkan. Cara penanganan yang diterapkan oleh Pemprov DKI ini kemudian dianggap sebagai cara menangani wabah yang benar. Kejar testing sebanyaknya dan tidak takut diberitakan banyak angka kasus COVID-19. Di samping itu, meski makin banyak menemukan kasus, makin cepat pula memutus rantai penularan dan sehingga banyak nyawa terselamatkan dari virus mematikan tersebut. Padahal, kala itu Gubernur DKI Anies Baswedan banyak diserang di media sosial karena kasus positif di DKI yang tinggi. Tetapi para bazir lupa bahwa DKI meningkatkan testing dan berburu kasus baru justru untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kini bisa dilihat, strategi Gubernur DKI itulah yang paling efektif. Tingginya kegiatan testing dan deteksi ini adalah cara paling tepat untuk selamatkan nyawa. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan saat ini Pemdat terus berusaha memaksimalkan semua potensi yang ada, guna fokus menyelamatkan nyawa warga Jakarta. Semoga Allah tolong dan mudahkan kita selalu, kata Anies, Senin, 7 September 2020. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menekankan pihaknya bakal terus berupaya untuk menekan pandemi COVID-19 demi keselamatan warga Jakarta. Kami tidak akan pernah lelah dan kendor dalam upaya penanganan pandemi ini. Keberhasilan ini bergantung terhadap kepatuhan warga Jakarta seluruhnya, tutupnya.